Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salah Fahira dengan NIM 1216186. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas data menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya kita harus tahu pengertian dan kegunaannya. Untuk mengertian uji normalitas adalah salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data. Nah, uji normalitas adalah uji yang didapatkan dari sebaran data untuk mengetahui apakah data ini memiliki distribusi normal atau hanya mendekati normal. Nah, uji normalitas itu ada yang komografis minof merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Nah, kegunaan uji normalitas sendiri itu apa? Uji kegunaannya itu bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang tidak baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Nah, dasar pengambilan keputusan itu jika nilai signifikan lebih besar 0,05 maka nilai residualnya itu berdistribusi normal. Nah, sebaliknya jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka nilai residualnya itu tidak berdistribusi normal. Nah, disini ada contoh data. Nah, kita lihat di pretest kelas A yang di blok warna kuning. Nah, nanti setelah menggunakan SPSS, kita membuat hipotesa statistiknya. Seperti itu. Disini kita belum diketahui statistik uji konormalan kolmograf dan spirowildnya itu berapa. Nah, setelah kita menggunakan SPSS, kita bisa ketahui konormalan kolmograf sama konormalan spirowildnya itu berapa. Nah, untuk penggunaan SPSS sendiri bisa dilihat seperti ini. Nah, kita ke variable new, kemudian tulis disini pretest A. Nah, jika sudah, desimalnya kita ke 0 in. Setelah itu, kita ke data view. Nah, disini kan sudah terlihat pretest A-nya. Kemudian kita tulis di pretest A itu data yang tadi di blok kuning. Yang semuanya di blok kuning. Nah, 80, 50, dan seterusnya. Jika sudah, semua terkumpul seperti ini, kita ke analyze. Nah, kemudian ke descriptive statistics. Kemudian disini ada explore. Lalu klik yang explore. Sesudah itu, disini yang sebelumnya kan pretest A-nya pasti disini. Nah, kalian klik yang ini, nanti pretest A-nya bakal pindah ke dependent list. Nah, setelah itu kalian klik plot. Setelah klik plot. Nah, yang sebelumnya, normality plot sweetest A-nya itu belum di checklist-in. Belum tercentang. Nah, jika sudah, checklist-in. Nah, kemudian continue. Nah, jika sudah continue, disini terlihat test of normality yang Kolmogorov dan Sapiro-Wilk. Nah, yang ini signifikannya. Yang Kolmogorov-Spilnoff itu 0,178. Sedangkan yang Sapiro-Wilk itu, ini signifikannya 0,08. Bisa dilihat setelah uji statistik di SPSS, kita bisa membuat hipotesa statistiknya. Nah, H0 data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dan H1 data yang tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dan apanya itu 5% atau 0,05. Nah, disini statistik ujinya kita tulis. Uji konormalan Kolmogorov-nya adalah 0,178 seperti yang tadi di SPSS. Uji konormalan Sapiro-Wilk-nya 0,68 seperti yang di SPSS. Dan kriteria ujinya H0 ditolak jika signifikan atau pevilionya itu lebih besar dari si ini, alpa. Nah, kan alpanya itu ini, 0,05. Nah, 0,178 yang Kolmogorov itu lebih kecil dari si 0,05. Nah, H0 diterima jika signifikan atau pevilionya itu lebih besar, kurang dari 0,05. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulannya data berasal dari populasi berdistribusi normal dengan taraf nyata 5% atau 0,05. Nah, sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.